Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tani semuanya dimanapun Anda berada Ketemu lagi dengan channel kami Sumbur Makmur Tani Channel yang membahas tentang tata cara merawat tanaman padi Dari awal sampai akhir Sehingga insya Allah bisa memperoleh hasil panen yang melimpah Sebelum membahas lebih jauh Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih pada Sobat Tani semuanya Yang masih setia menyimak video-video dari kami Semoga Sobat Tani semuanya dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah SWT Terima kasih juga kami ucapkan bagi Sobat Tani yang sudah subscribe Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini Serta nyalakan notifikasi tombol loncengnya Agar kami bisa terus berbagi pengalaman dalam bertani tanaman padi Sobat Tani semuanya Pada episode kali ini Usia tanaman padi Inpari 32 HDB kami 10 hari setelah tanam Atau selang 3 hari setelah pengaplikasian pemupukan yang pertama Yang kami aplikasikan di usia 7 hari setelah tanam Terlihat disini tanaman padi kami Walaupun baru usia 10 HST Anakannya sudah banyak Sobat Tani Daun-daunnya sudah mulai hijau dan segar Itu karena efek penggunaan pupuk CPN Atau pupuk KNO3 merah Pupuk CPN sendiri mengandung nitrogen berbentuk nitrat sebesar 15% Dan kalium yang mudah larut sebesar 14% Juga mengandung natrium yang berguna untuk menetralkan pH tanah yang asam Di usia 10 HST ini juga Lahan sawak kami masih bersih dari tumbuhnya gulma-gulma Itu karena efek penggunaan herbicida pra dan purna tumbuh Prodplus 77 WP Penggunaan herbicida Prodplus 77 WP juga Kami aplikasikan berbarengan dengan pengaplikasian pemupukan yang pertama Di usia 7 HST Sobat Tani Supaya pupuk yang sudah kami aplikasikan di usia 7 HST Khususnya pupuk Ponska Subsidi dan pupuk Urea Subsidi Dapat terserap secara maksimal oleh tanaman Maka di usia 10 HST ini Kami akan mengaplikasikan pupuk Hayati Pomi Kuning Sobat Tani Untuk dosisnya sekitar 5 ml per liter air Pupuk Hayati Pomi Kuning ini bermanfaat untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara pupuk kimia oleh tanaman Penggunaan secara rutin bisa mengembalikan kesuburan tanah sawah Potensi peningkatan hasil panen dapat meningkat Sobat Tani sekitar 25% Dan juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen Serta bisa melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit Pupuk Hayati Pomi Kuning ini mengandung mikrobia-mikrobia yang menguntungkan Seperti isotobacter SP, bacillus SP, pseudomonas SP, rhizobium SP dan juga mengandung unsur hara makro dan mikro lengkap Serta mengandung cat pengantur tumbuh alami yang seimbang antara lain Auxin, gibberlin, dan sitokinin Pupuk Hayati Pomi Kuning ini digunakan khusus untuk tanaman padi, tanaman jagung, dan juga tanaman kacang-kacangan Dengan menggunakan pupuk Hayati Pomi Kuning secara rutin Maka kita bisa menghemat penggunaan pupuk kimia sampai 70% Sobat Tani Seperti di lahan sawah kami yang kedua ini Yang luasnya sekitar 1.400 meter persegi Atau seluas 100 bata Kami hanya menggunakan total pupuk kimia dalam pemupukan yang pertama Yaitu sekitar 15 kilogram Sobat Tani Bandingkan dengan petani lain Dalam satu kali pemupukan untuk luasan lahan 100 bata Atau 1.400 meter persegi Maka akan menggunakan pupuk kimia sekitar 50 kilogram Dengan diaplikasikannya pupuk Hayati Pomi Kuning setelah penaburan pupuk kimia Maka unsur hara yang terkandung dalam pupuk kimia akan terserap maksimal oleh tanaman Sobat Tani Jadi walaupun pengaplikasian pupuk kimia sekitar 30% dari kebiasaan petani setempat Namun hasilnya sama dengan para petani yang mengaplikasikan pupuk kimia full dosis Untuk pengaplikasian pupuk Hayati Pomi Kuning sendiri agak berbeda dengan pengaplikasian pupuk Hayati Biotogrogol Pupuk Hayati Pomi Kuning tidak bisa dicampur atau dimix dengan bahan-bahan kimia Namun untuk kasiat dan manfaat antara pupuk Hayati Pomi Kuning dan pupuk Hayati Biotogrogol Sama-sama bagus Sobat Tani Ini kondisi tanaman padi Inpari 32 DB kami yang berusia 13 hari setelah tanam Atau selang 3 hari setelah pengaplikasian pupuk Hayati Pomi Kuning Terlihat disini kondisi tanaman padi kami tumbuh subur Anakannya sudah semakin banyak Daun-daunnya terlihat hijau dan segar Ini menandakan pemupukan yang sudah kami lakukan Baik berupa pupuk organik cair buatan sendiri Maupun pupuk kimia yang sudah kami aplikasikan di pemupukan yang pertama Dan juga pemupukan pupuk Hayati Pomi Kuning dapat terserap oleh tanaman dengan maksimal Sedangkan untuk pengaplikasian pesticida penanggulangan organisme pengganggu tanaman Di usia 13 HST ini belum kami lakukan Sobat Tani Di samping pemupukan yang berimbang Tanaman padi juga memerlukan penanggulangan dari organisme pengganggu tanaman Untuk itu kita terus melakukan pengontrolan Memastikan agar tanaman padi kita terbebas dari serangan hama dan penyakit Untuk pengaplikasian penanggulangan organisme pengganggu tanaman Insya Allah akan kami informasikan pada video kami selanjutnya Oke Sobat Tani sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kurang lebihnya kami mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih